4 cowok ganteng yang pernah dekat dengan Liodra Ginting Liodra Ginting merupakan seorang penyanyi kelahiran Medan Nama Liodra Ginting mulai dikenal masyarakat luas Setelah berhasil menjadi juara di ajam pencarian bakat Indonesian Idol Season 10 Berkat suara emasnya Liodra Ginting pun berhasil meraih beberapa penghargaan Tidak hanya memiliki segudang prestasi Paras cantiknya pun, kerap mencuri perhatian Hingga, membuat warganet penasaran dengan kisah cintanya Berikut ini, 4 cowok ganteng yang pernah dekat dengan Liodra Ginting Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia 1. Glenn Hagai Purba Glenn Hagai Purba, merupakan mantan pacar Liodra Ginting Kala itu, tidak banyak yang tahu dengan kisah asmara mereka Karena Liodra, jarang mengumbar kisah cintanya di media Hubungan mereka diketahui Setelah Glenn Hagai, memposting foto-foto kebersamaannya dengan Liodra Di Instagramnya, terlebih lagi Glenn Hagai, pernah memberikan kejutan Saat Liodra ulang tahun Bahkan, Glenn Hagai pun, sangat mendukung penuh karir sang kekasih Namun sayangnya, hubungan mereka kandas Dan tidak diketahui penyebabnya 2. Ferrol Bramasta Liodra Ginting Sempat dikabarkan berpacaran dengan Ferrol Bramasta Setelah Ferrol Bramasta Membagikan momen kebersamaannya dengan Liodra Ginting Di media sosial Ferrol Bramasta pun Pernah menjadi model video klip Lagu pesan terakhir Yang dinyanyikan oleh Liodra Ginting Meski begitu Hubungan mereka hanya sekedar berteman saja 3. Eric Hermanto Liodra Ginting pun Sempat dijodoh-jodohkan dengan cowok ganteng asal Medan Bernama Eric Hermanto Setelah beredarnya video mereka di media sosial Saat Liodra Ginting mengisi acara pernikahan di Medan Ketika Liodra sedang bernyanyi Eric Hermanto datang naik ke panggung Dan keduanya bergandengan tangan Hingga membuat penggemar baper melihatnya Dan menjodoh-jodohkan keduanya 4. Rizasha Aktor ganteng ini Merupakan pacar Liodra Ginting Kedekatan mereka berawal Ketika keduanya menghadiri Acara ulang tahun Ferrol Bramasta Pada akhirnya Mereka pun resmi berpacaran Meski memiliki perbedaan agama Tapi tidak jadi penghalang untuk hubungan mereka Baru-baru ini pun Hubungan mereka dikabarkan putus Lantaran keduanya jarang menggumbar kebersamaannya di media sosial Namun, kabar tersebut dibantah oleh mereka Dan hubungan mereka masih baik-baik saja Semoga, hubungan mereka langgeng Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis